selamat menikmati tukang kelapa muda ini menarik banget kiosnya agak cukup luas nah terus kita juga pengen tanya-tanya di dalam ini dia jual menu apa aja dan nanti kita langsung tanya-tanya aja bagaimana proses usahanya disini dan seluk-peluknya usaha ini nah semoga dengan adanya video ini semakin membuat kalian terinspirasi, termotivasi dan sekaligus memberikan informasi bagi kalian yang ingin berwira usaha salam sukses untuk kita semuanya siapa nih? saya sih, Deddy mas Deddy nah, ini udah buka berapa lama disini? kalau disini sih hampir 3 tahunan hampir 3 tahun ya di daerah sini ya? di daerah orang anyak 3 tahun terus selama 3 tahun ini udah ada cabang lain gak? ada satu di Lause di Lause satu berarti selama 3 tahun ada satu cabang ya? yang jaga siapa tuh disitu? di sana masih saudara juga masih saudara ya? yang jaga? kira-kira banyak yang mana nih? kalau nyetok kelapa yang dicabang sama yang disini banyak mungkin sih seimbang sama gitu kalau ibaratnya satu mobil ya satu mobil jadi dulu kenapa sih kepikiran buat buka kelapa? apa karena pernah ikut orang buka kelapa yaudah akhirnya nurusin aja gitu ya karena kita udah kebiasanya di kelapa sih kita aja gitu jadi dari saudara semua itu di kelapa mungkin sih buat kerja yang lain sih gak bisa jadi kalau udah apa udah tahun di kelapa tadi kita ngobrol juga kan udah hampir 10 tahun ya di kelapa ya? 10 tahun sih itu dari usia umur berapa berarti mas? usia sekarang ibaratnya 30 berarti ya umur 20 tahunan 20 tahunan udah langsung ikut orang jual kelapa saudara juga ya Pak Ketit? saudara saudara juga yang ikut akhirnya buka sendiri gitu masih ada sih disana juga di Roksi oh di Roksi oh langsung bukanya di Jakarta aja berarti ya? di Jakarta langsung jadi gak di daerah main kelapa pak Ketit lagi dan tin gak di daerah main kelapa gak di daerah main kelapa nah uang saya huge uang 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 Wau itu tau mudanya kelapa tuh ketokannya gimana tuh ini dari ini dari suaranya ada suara-suara tertentu yang bisa tau nih jadi kalau itu kan ada tua atau mudanya biasa kalau yang muda tuh suaranya yang selama ini tau apa tuh kayak gimana jadi lebih-lebih ke ini gak apa ya bisa ngejelasin ya pokoknya ada suara yang beda kayak ininya lebih tebel atau apa gitu ya itu kayak gitu taunya belajarnya berapa lama tuh tau mudanya kelapa oh saya sih udah ada kali 10 tahunan ya oh 10 tahun megang kelapa udah dari kelapa pokoknya ada bedanya lah ada kelapa muda ada yang buat es kelapanya oh beda ya es kelapa sama kelapa mudanya beda beda kelapa ya di es ada agak tebal tinggi kalau kelapa muda ya di es kan kayaknya yang buat putiran gitu ini apa ini beda juga nih itu kelapa hijau ini kelapa hijau coba deh minta ini apa kelapa mudanya deh satu dibungkus dibungkus aja bedanya kelapa muda sama kelapa hijau berapa kalau kelapa hijau cuma merah oh ini ini kelapa hijau kelapa hijau ya kelapa hijau tapi ininya merah iya kelapa hijau tapi ini ada cuma merah harganya beda juga harganya beda kalau kelapa hijau 15 ribu kelapa muda 10 ribu oke iya berarti udah 10 tahun 10 tahun ada megang lava 10 tahun udah di kelapa dulu sempat kerja dimana atau langsung dagang dulu sih ikut abang oh ikut abang dulu iya biasa sehari nyetok berapa apa nih hitungannya kiloan atau butiran butiran sih hatinya butiran satu kali turun ya bisa seribu seribu butir cukup nih seribu butir segini ini cuma separoh lah oh ini separohan ini kan ini stok kan gak banyak terus ini biasa batok-batoknya gini diambil lagi sama yang ini yang ngangkut sama yang ngantar sama yang ngantar ya oh jadi gak beda-beda yang ngambil ya kalau yang ngantar yang ngambil batokannya juga ya yang ngantar yang ngambil batoknya juga gitu dibawa pulang lagi kita gak repot iya iya gak nyetok sendiri biasanya kalau pemuda sehari bisa habis sampai berapa pemuda minimal ya seratus seratusan seratus butir seratus butir per hari sebutirnya berapa tuh harganya kalau dijual sepuluh ribuan sepuluh ribuan ya berarti udah ketahuan nih omsetnya kalau misalnya seratus dikali sepuluh ribu lah iya udah sepuluh ribuan segitu nah ini yang ini apa nih itu es kelapa es kelapa ini kelapanya beda juga beda ini ini udah sepuluh es harganya juga beda harganya sama lima ribuan lima ribuan yang ini ya banyakan mana yang kelapa muda atau yang ini orang favorit kebanyakan sih hampir seimbang sih hampir sama ya iya ini kan kita stok tiga termos pas hari tiga termos nih habis apa kadang lambah lagi tuh tiga termos lah paling satunya buat stoknya sepatunya lagi buat bikin lagi itu kita nambah akan ada campuran jeruk campuran jeruk juga ya boleh deh yang nantinya nanti sate ya iya siap ini berarti online offline ada nih ada online offline ada biasa banyakan mana tuh online sama yang offline yang kesini sendiri oh offline sih kebanyakan iya kebanyakan yang paling yang beli langsung kesini kalau online sama itu ada beda harga sama dibedain ya mungkin kan itu kepotong ada uangnya juga kepotong biaya aplikasi lah ya setiap pedagang wajar begitu ini gula putih aja maksudnya ada gula merah juga ada gula putih gula merah gula aren ya ini pakai susu juga oh iya pakai susu apa biasanya ada kesulitan apa gitu kayak selama jualan kayak misalnya pernah gak sih kayak diisemin preman kayak apa gitu oh gak ada sih sebenarnya sih kalau jual kelapa cuma cuaca doang yang mengaruh ya oh cuaca gimana tuh cuaca ngaruhnya ya palingnya kita mendung cuaca ya hujan kayak gini lah musim hujan gak ada aja sih pengaruhnya cuma kalau buat preman sih gak ada aman lah ya aman lah disini berarti kayak cuaca hujan tuh agak ini ya agak sulit jualan juga ya agak sulit jualan karena jualan air terus ini kelapa nih tergantung musimnya gak sih bagusnya kapan atau apa mungkin si kelapa selalu bagus ya karena kelapa kebarannya kalau ditampung di ibaratnya kita gak selalu ditempatkan jadi kita ambil disangkat begini ada lagi disana umuran kelapa itu bisa diambil 40 hari jadi diambil 40 hari jadi ini umurnya 40 harian lah ya 40 harian selama lama juga berarti 1 bulan 10 hari 1 bulan 10 hari 1 bulan 10 hari baru kelapa muda kalau yang buat itu beda lagi kelapa ini ya pokoknya kalau yang buat es kelapa agak tebal oh ini yang buat es kelapa ya es kelapa oh es kelapa ini gak ada ininya ya apa gak terlalu banyak airnya apa gimana ini sih udah diambil airnya cuma ini buat stok tapi lebih tebal ya kulitnya iya ini buat tebal buat es kelapa cuma gak tua bukan kelapa tua masih mumpuk kelapa hari ini biasa buka jam berapa mas buka saya jam 8 jam 8 pagi udah buka biasa tuh di apa ini maksudnya diterpal aja atau ditutup gini aja sih karena kaki-kaki lima belum pernah ada kehilangan apa selama di kaki lima aman lah ya jangan sampe lah ya jadi nanti kalau misalnya balik ini alat-alat bawa pulang tinggal disini aja ini mas buat temen-temen yang mau buka usaha apapun pesannya dari pengusaha langsung apa nih yang penting kita sepun aja ngejalanin usaha itu buat punya keyakinan sendiri mencapai usahanya punya keyakinan dan tekat lah ya nanti segala macemnya kemudahan akan dimenggiruti sama doanya ini temen-temen yang penting nah ini dia nih temen-temen salah satu tips dari mas Deddy pengusaha kelapa yang ada di jalan karanganyar ini temen-temen nah semoga dengan adanya video ini semakin membuat kalian terinspirasi termotivasi dan sekaligus memberikan inspirasi bagi kalian yang ingin berwirausaha salam sukses untuk kita semuanya terima kasih terima kasih